Intro Halo guys, saya Filip Muslimijaya Welcome to Nomad Golf Youtube Channel Di vlog ini kita akan membahas satu topik yang pastinya akan selalu jadi obrolan seru para golfer yaitu golf driver dan hari ini kita beruntung sekali bisa mengunjungi training ground dari seorang profesional golfer Indonesia dan menurut informasi yang saya mendapat dia adalah salah satu best long hitter di Indonesia jadi tonton terus videonya sampai selesai untuk lihat keseruan pembahasan kita tentang golf driver dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Nomad Golf Youtube Channel Intro Dan kita sekarang sudah bersama salah seorang profesional golfer dari Indonesia Akhil Widiantaro Halo Kak Thank you banget ya untuk waktunya bro Iya sama-sama Apalagi kita diundang ke private training groundnya di daerah Bintaro, ini keren banget guys jadi thank you banget ya Sama-sama Kak Boleh datang kesini juga Menurut sumber research gue nih bro Bro Akhil ini adalah salah satu best long hitter di Indonesia Enggak lah, gak juga lah banyak ada beberapa lah Sebelumnya boleh share dikit gak? Gimana sih ceritanya sampai akhirnya bisa jadi profesional golfer? Jadi dulu sebenernya karena ikut papa sih Ikut papa, umur 4 tahun, 5 tahun itu diajak ke driving range Jadi dulu aku penasaran Aku penasaran, lu papa ngapain sih? Lama-lama gitu dilapang golf Akhirnya dibawa ke driving range Terus juga nih abis itu sama adil dibeliin full set Dari depannya langsung melatih Di Bintaro, udah sama private coach Sempat ikut junior program juga gitu berarti ya? Iya, sempat ikut junior program Sempat dikirim juga berapa kali ke Malaysia CIMB Junior Golf Camp itu Oh iya, CIMB Junior Golf Camp Iya, jadi sama pelatih-pelatih PGA Profesional Wow Seminggu, dua minggu lah di sana Nah kalau boleh tahu Average distance, mungkin carry dan total Itu biasanya berapa? Dan longest drive-nya berakhir pernah sampai berapa sih? Kalau average ya Average up-nya tuh Misalnya gak ada elevation atau downhill itu 300 yard sih 300 yard Iya, flat abis itu gak ada angin sih 300 yard itu carry ya? Carry Carry ya Belum in total distance-nya Nah bro, gak bisa dipungkiri ya Golf driver Itu pasti akan selalu dibicarain sama golfer-golfer Apalagi yang baru beginner ataupun amateur gitu Iya Kira-kira bisa share gak? Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menentukan dari si golfer itu sendiri Untuk bisa punya driver shot yang optimal Baik secara jarak maupun arahnya? Iya, kalau aku bilang sih driver memang penting banget sih Kan kita mulanya dengan driver gitu loh Jadi kalau misalnya T-Shot-nya udah gak benar gitu Dictates the whole round Yes, of course Kadang-kadang driver itu sangat yang paling penting lah Tor-faktornya sih kalau menurut aku sih sebenarnya kan Kadang-kadang orang tuh kalau misalnya mumpul driver tuh Mumpulnya keras aja pokoknya Bukan itu yang utama gitu Kalau menurutku solid contact yang pertama Jadi mumpulnya jauh tapi bisa tetap near the fairway gitu Jadi kayak flop speed itu smash factor ataupun launch angle itu berpengaruh gak kira-kira? Banget, banget Kalau menurut aku club speed tapi menurutku prioritas terakhir sih Oke, menarik ini Smash factor abis itu pokoknya optimal launch conditions itu menurutku lebih penting lah Dari pengalaman seorang profesional golfer Sudah pasti melihat beberapa amateur golfer lah ya? Iya Masalah yang paling sering diketemu itu apa sih ketika mumpul driver? Satu itu tadi sih, mungkin mereka mumpul mau terlalu keras sih They try to hit the ball too hard, they try to help the ball up Mau mumpulnya pinggi, mau dicongkel gitu Not good mechanics aja sebenarnya Jadi structure-nya kurang bagus Jadi mereka sequence-nya jelek Jadi mereka speed-nya gak dapat Abis itu gak bisa solid contact juga menurut aku itu sih Jadi boleh dicoba share ke kita-kita Kira-kira ada tim untuk kita bisa punya driver shot yang optimal juga Jauh lah ya business-nya ya? Kita lihat berwakil pukul ya guys Nah di tempatnya berwakil ini kita pakai launch monitor juga Flight scope ya? Iya Jadi cukup representatif untuk bisa tahu data-data Seperti distance, club speed, dan lain-lainnya Kita coba ya 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 Grip pressure sih, kadang-kadang amatir itu Grip pad itu terlalu kencang sih, kadang-kadang aku ketemu misalnya, kalau misalnya lagi pro M atau apa, terlalu tense gitu aku tanya Jadi mereka bilang, mumpulnya lebih kencang gitu, cuman speed itu datangnya nggak dari mumpul kita keras tapi mumpulnya sebenarnya kita cepet gitu Jadi badannya yang bergerak itu bukan tangannya, sebenarnya tangannya pasif kalau aku bilang Basically, bukan swing hard ya, swing fast Iya, jadi kalau menurutku nggak masuk akal aja gitu kalau misalnya kita mau mumpul lebih keras pakai tangan Padahal kan otot yang besar itu kan badan kan, jadi sebenarnya banyak kan kalau misalnya body rotation jauh lebih kencang gitu pasti Padahal kan ototnya pasti jauh lebih besar badan atas atau badan lower body daripada misalnya tangan gitu Selain teknik, kira-kira ada hal lain nggak sih sebenarnya yang menentukan ketika kita doing driver shot di t-box? Nomor satu sih, pokoknya make sure your driver is fit it properly, kalau aku sih fittingnya di artistic juga mungkin Oke, iya Pernah juga Saya sering fitting di artistic, jadi nanti bisa lihat videonya ya Ya, habis itu secara mental sih, jadi kadang-kadang, wah kalau amat itu kadang-kadang playing partner saya mumpulnya about the same distance, wah mau melewati Padahal maksudnya kan, mainnya kan sendiri gitu, maksudnya buat score sendiri, jadi maksudnya ngapain ngeliatin playing partner saya juga gitu Jadi menurutku kalau misalnya itu sih secara mental maksudnya, ya jadi ya udah main, just play your own game sih kadang-kadang Orang kan, wah mumpul lebih kencang daripada playing partner saya gitu, jadi yang di otak amat itu kadang-kadang mumpulnya pengen kencang doang gitu Oh oke Pengen kencang ngeliat lawannya kencang, dengan ikutan kencang gitu Iya, bener Kalau misalnya kayak angin, terus juga sempet baca juga sih, kayak kelembapan, terus misalnya t-box slope itu pengaruh gak? Pengaruh banget sih, pengaruh banget Turnamen itu kadang-kadang, arah t-box itu kadang-kadang mengiring kiri gitu, kadang-kadang fairway nya kesana tapi dimiringin Target kita kemana, itu yang harus kita lebih aware sih Angin itu juga big factor sih, jadi sebenernya yang susah tuh crosswind sih Kalau misalnya angin nyamping, kalau misalnya angin lawan angin dorong itu sebenernya gak terlalu tricky Kalau misalnya angin yang nyamping abis itu agak nyerong gitu, kadang-kadang dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri Tapi mungkin agak nyerong itu juga agak susah sih, menurut aku yang harus diperhatikan sih itu sih Jadi make sure kalau misalnya ada angin itu, aim nya bener Jadi kadang-kadang, aim nya bener Abis itu, slope juga kadang-kadang, side slope, arah ke aim juga kadang-kadang harus misalnya ada down slope, kita harus aim nya lebih arah kiri Kalau misalnya side slope nya mungkin stick nya di atas kaki itu kita mungkin harus arah lebih kanan Karena bolanya akan cenderung kanan ke kiri Iya betul Ini penting juga nih? Penting, itu penting banget Mumpung disini Boleh, boleh, boleh banget Nanti siapa tau temen-temen di rumah, problem nya sama seperti ini Boleh, boleh banget Kita coba ya pukul ya Oke guys, kita mau coba pukul Tapi mungkin buru akil bakal kasih feedback sedikit-sedikit Banyak banget committed blan If I POR Yeah we get that Good Jadi yang aku lihat sih, mungkin kebanyakan shotset itu tadi sih solid sih. Bagus, aku bilang kenanya pasti tengah, cuma 2 shots terakhir itu kan kelihatan. Yang launcher rendah pasti akan 10 meter lebih pendek daripada yang high launch gitu. Yang kedua itu mungkin kenanya center tapi agak bawah sedikit sih, jadi loss passing impact itu sedikit nutup. Itu juga nggak bagus juga sih kalau aku lakukan. Kalau misalnya kena bawah itu, cenderung spinnya akan lebih tinggi. Jadi low launch itu spinnya lebih tinggi itu nggak bagus. Not a good combination per distance kayak aku bilang. Luka-kuka pukulnya mungkin lebih tinggi aja sih, jadi jangan takut untuk launch the ball. Launch the ball higher. Gitu keba? Ya boleh, boleh banget. Boleh, boleh, boleh. Good number? Ya. Power! Bro Akil, thank you banget untuk ilmu-ilmu-nya. Kalau ada yang berminat untuk coaching, kira-kira bisa hubungin kemana? Boleh sih, ntar DM Instagram sih. DM Instagram ya. Instagramnya ada di sini. Ya. Oke. Once again, thank you for joining us. Sampai ketemu di live kesempatan ya. Ya. Bener-bener kita nanti bisa main bareng di lapangan. Amin, boleh, boleh, boleh. Thank you banget. Sukses buat carrier golfnya. Thank you, thank you kak. Oke. Terima kasih banyak. Oke guys, itu tadi golf vlog kita membahas golf driver bersama Akhil Widiantoro. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk support terus Nomad Golf YouTube channel. Saya Filip Uslimijaya. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Stay healthy, stay golfing, and God bless you all.